Kita bisa bayangkan kehidupan ini adalah sebuah keranjang batu di mana terdapat begitu banyak batu di dalamnya ada batu yang kecil dan juga ada batu yang besar Keranjang batu tersebut terletak di sebuah landasan Di bawah landasan tersebut berdiri Anda dengan tangan lurus ke atas menopang landasan tersebut Di sebelah Anda ada pasangan dan anak-anak Anda dan keluarga berdiri di atas tanah yang tidak rata Tanah ini melambangkan apa? Tanah ini melambangkan hidup yang penuh ketidakpastian Hidup itu kadang naik, kadang turun Hidup itu penuh dengan resiko dan tantangan Apa yang sebenarnya Anda topang itu? Batu-batu itu melambangkan apa? Batu-batu tersebut melambangkan biaya hidup Anda Makan, pakaian, transportasi, dan lain-lain Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya orang tua, cicilan, hutang, pensiun, tabungan, dan investasi Anda Nah, coba Anda bayangkan Apakah Anda pernah merasa lelah dengan tangan lurus ke atas menopang keranjang batu tersebut? Lalu bagaimana jika Anda melepaskan tangan Anda dan beristirahat sejenak? Apa yang akan terjadi pada keranjang batu tersebut? Keranjang batu tersebut akan goya dan jatuh berantakan Jadi, bagaimanapun lelahnya hidup Anda Sesulit apapun hidup Anda Anda harus sekuat tenaga menopang keranjang batu tersebut Nah, apa yang terjadi jika suatu saat Anda tidak bisa menopang batu tersebut? Maka, dipastikan istri dan anak-anak Anda akan tertimpa beban yang sangat berat Jadi, bagaimana kita bisa menjamin bahwa Apapun yang terjadi pada kita Keranjang batu tersebut tetap berada pada tempatnya? Hanya ada satu cara Cara menjaminnya adalah Dengan membangun dua pilar di kedua sisi Jika Anda memiliki dua pilar tersebut Maka keranjang batu itu akan tetap berada di sana selamanya Pilar ini melambangkan apa? Pilar ini melambangkan proteksi dan uang Silakan hubungi orang yang membagikan video ini Untuk mendapat informasi lebih jelas tentang konsep keuangan ini Terima kasih telah menonton!